Kasus si kembar Rihanna-Rihani diduga menipu korban dengan menjual iPhone murah masih terus bergulir. Total kerugian dari aksi si kembar mencapai angka puluhan miliar rupiah. Dilansi dari Tribun Jakarta, si kembar saat ini sedang diburu pihak kepolisian atas kasus penipuan itu. Mereka sebelumnya tinggal di perumahan elit di daerah Ciputat, Tanggerang Selatan. Namun kini keperadaan Rihanna dan Rihani tidak diketahui, seusai kasusnya viral di media sosial. Meski sedang diburu polisi, keduanya diketahui masih membalas pesan yang dikirim korbannya melalui WhatsApp. Hal itu disampaikan oleh Vicky Fahreza, salah satu korban saat dihubungi Tribun Jakarta pada selasa 6 Juni 2023. Vicky mengatakan bahwa si kembar menjanjikan akan mengembalikan uang Vicky dan juga korban lainnya. Vicky mengungkapkan pelaku menjanjikan uang tersebut akan dikembalikan pada Kamis pekan ini. Selain itu Vicky juga mengatakan Rihani mengancam akan melaporkan balik Vicky dan orang lain yang telah memviralkannya. Diketahui pada Mei 2021, Vicky dan sang istri membeli ponsel iPhone dengan harga murah melalui Rihani. Vicky kemudian ditawari untuk menjadi reseller. Namun di tengah perjalanan bisnisnya ada beberapa barang yang tidak dikirim Rihani. Padahal Vicky saat itu sudah melunasi pembayaran seluruhnya. Diketahui terdapat korban lain selain Vicky yang ditipu oleh si kembar hingga total kerugian penipuan mencapai 35 miliar rupiah.